Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Fira Kuma Jadi di video kali ini aku bakal bikin My Art Supplies Yang isinya itu, aku bakal nunjukin alat-alat ngelukis aku Jadi mungkin durasinya bakal lebih lama dari biasanya Jadi buat yang belum tau, aku itu kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV Jadi aku punya beberapa alat ngegambar gitu Nah jadi sekarang kita bakal kayak ganti Yang pertama ini aku ada sketchbooknya Lira Kalau sketchbook sebenernya sih aku ada banyak, hampir 10 gitu kayaknya Tapi gak mungkin aku tunjukin semua Karena disini aku mau fokus ke alat-alat ngegambarnya, bukan ke sketchbooknya Terus buat kalian yang mau tau isi-isi sketchbook ini Kalian bisa langsung cek aja video aku yang My Sketchbook Tour Disitu tuh aku udah ngejelasin semua isinya Jadi nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi, kalian bisa langsung cek aja Terus selanjutnya aku punya watercolor papernya Artemedia Yang ini tuh ukurannya A6 Terus dia tuh isinya ada 12, tebelnya 200 GSM Ini aku beli tuh kalo gak salah 12 ribuan deh di online Nah ini contoh salah satu kertas yang aku pake Keliatan gak sih teksturnya? Dia tuh bertekstur banget, makanya aku suka sama kertas Artemedia ini Oke sekarang kita bakal langsung ke barang selanjutnya Disini aku punya palette Ini aku belinya di Gramedia Tapi aku lupa harganya berapa Karena aku belinya tuh tahun 2017an pas awal-awal masuk kuliah Dan ini aku ada palette satu lagi Dari ini merknya Ini gak bisa ilang warnanya karena dari acrylic Jadi dia ngebekas gitu Ini aku beli di online sekitar 24 ribuan Selanjutnya ada watercolor paper dari Vitek Buat yang mau liat unboxingnya Kalian bisa langsung cek aja di video sebelumnya Nah jadi dia tuh ada zipnya gitu Lucu banget Sekarang aku bakal ngeluarin kertasnya buat ngeliat teksturnya Dia tuh bertekstur juga menurut aku Jadi aku suka Ini aku beli sekitar 18 ribuan Aku beli di online juga Ini ukurannya A5 Tebelnya 300 GSM Isinya ada 10 Oke temen-temen Jadi selanjutnya ada pensil warna dari Gribble Ini aku beli di Gramedia Waktu itu tuh aku salah beli Harusnya aku beli yang klasik Tapi aku malah beli yang watercolor pencil Jadi ini jarang banget kepake Karena aku kurang ngerti Cara ngegunain watercolor pencil itu kayak gimana Nah selanjutnya ada Fenix watercolor set Ini isinya ada 18 Jadi ini aku beli di Gramedia juga Tapi aku lupa harganya berapa Karena udah lama banget aku belinya Jadi isinya kayak gini temen-temen Nah oke selanjutnya kita bakal ke alat-alat ngegambar aku Ini ada banyak banget Lumayan sih Tadinya itu banyak tapi udah hilang-hilangan Nah terus ini aku pake tempatnya Ovo Maltin Nanti mau aku chat gitu tempatnya biar lucu Oke jadi yang pertama aku punya Ini gak tau pensil warna atau apa dari Lira Ini aku gak tau cara makanya sih Tapi waktu itu aku beli Jadi aku tuh beli pensil waktu itu Terus ini dapet gratisannya tuh ini Aku rata-rata belinya di Gramedia sih Kalo alat-alat ngegambarnya Terus ini ada beberapa pensil Dari 3B, 4B, 6B, sama 7B Jadi buat kalian yang belum tau Waktu dulu pas aku semester 1 Kan kita kan ngegambar-gambar gitu Terus dosen aku tuh nyuruh buat beli Pensil dari 2B sampai 8B Jadi tapi ini udah sisa segini doang Gak tau sisanya pada kemana Nah terus selanjutnya ini Biasanya aku pake drawing pen ini Buat ngasih pinggiran di gambarnya Atau line artnya gitu Ini ukuran 0,5 dua-duanya Nih Ukuran 0,5 juga Oke temen-temen selanjutnya Aku ada sakura jelly roll Yang ukuran 10 10 apa satu sih bacanya Jadi dia tuh kayak pulpen putih gitu Ini contoh penggunaannya Jadi ini berguna banget Kalo misalnya kalian mau ngasih cahaya di mata Atau di bibir gitu Atau di rambut Aku belinya sekitar 10.000 Nah selanjutnya Ini pensil yang biasanya suka aku pake buat nge-sketch Dia itu pentel 0,5 Ini udah patah Karena emang udah lama banget Aku suka banget tapi sama pensil ini Jadi aku jarang ganti ke pensil lain Karena dia enak banget buat nge-sketch gitu Terus dia tuh ada glitternya gitu Kalian keliatan gak sih? Aku zoom ya Tuh ada glitternya gitu Lucu Udah gitu dia harganya sekitar belasan ribu Gak mahal Selanjutnya Aku punya pulpen Fabric Castle Jadi dia itu pulpen Dia keluar kalo misalnya diputer gitu Tapi dia juga bukan pulpen biasa gitu loh Jadi dibaliknya ini Yang hitam ini Bisa dijadiin stylus pen buat di HP Jadi kalian bisa gambar juga pake ini Gambar di HP gitu Aku beli sekitar 50.000an kalo gak salah di Gramedia juga Selanjutnya ini ada kuas Ini kuas buat fernis Jadi kalo misalnya kalian udah nge-chat pake akrilik Terus nanti di-fernis biar gak ngelopek-ngelopek gitu Akriliknya Terus next Ada kuas-kuas aku Beberapa kuas Gak banyak sih Ada beberapa tipe kuasnya juga Terus ini ada dari Lira Ada dari Vitek Ukuran kuas itu juga macem-macem Tergantung kebutuhan kalian gitu Aku punya yang 0-0 Terus aku punya yang Ada yang 4 Terus ada yang 9 Ada yang 2 Nah terus kalo yang ini Sebenernya bukan kuas watercolor gitu Ini aku beli Dia tuh buat nail art gitu Buat kuku Buat ngewarnain kayak Kutek gitu Keliatan gak sih tulisannya? Nail art Buat kuku gitu sih sebenernya Tapi aku jadiin watercolor Karena ini enak banget Buat ngewarnain yang detail-detail gitu Nah oke temen-temen Jadi segitu aja kuasnya Gak terlalu banyak kalo kuas sih Terus selanjutnya Aku pake penghapus Merk Joico Kalo untuk penghapus Aku gak harus tergantung Satu merk gitu Tapi kadang aku pake Joico Sama Fabric Castle sih Karena menurut aku itu bersih Sekarang aku masukin semuanya Nah selanjutnya Ini tuh fernis Yang tadi aku bilang Kalo misalnya kalian udah pake akrilik Dilapisin lagi sama ini Biar gak ngeklepek Ini aku belinya murah Gak nyampe 10 ribuan Karena dia udah dibagi-bagi gitu Ke botol-botol kecil Jadi harganya lebih murah Oke selanjutnya Ini tuh cat akrilik Ini aku beli online Isinya ada 18 warna Harganya itu sekitar 35 ribuan Menurut aku sih Ini lebih murah dari yang lain Karena dia 35 ribuan aja Udah dapet 18 warna Jadi kalo udah pake ini Biasanya dilapisin lagi sama fernis Selanjutnya ada cat poster Dari Fabric Castle Ini isinya ada 12 warna Aku beli di Gramedia juga Harganya itu Waktu itu sekitar 130 ribuan Satu setnya ini Jadi waktu itu aku beli cat ini Karena waktu itu tuh Sempet ada tugas Buat mata kuliah Teori warna Sebenernya ada juga sih Yang lebih murah dari ini Tapi aku milih Fabric Castle ini Karena dia warnanya tuh bagus Tapi harganya Lumayan menguras dompet guys Oke sekarang kita langsung lanjut aja Selanjutnya ada Sakura Koi Watercolor Yang isi 24 Waktu itu aku belinya Pas promo 260 ribuan Tapi kalo di Gramedia Kayaknya lebih mahal deh Sekitar 300 ribuan Kayaknya kalo di Gramedia tuh Nah jadi Kayak gini Aku bakal buka Jadi dia tuh travel kit gitu Di bawahnya ada Kayak ginian Buat masukin jari kita Kedalamnya Nah kayak gini Terus kita tuh bisa Ngelukis disininya Jadi dia tuh enak banget Kalo misalnya dibawa kemana-mana Jadi kalian bisa Sambil ngelukis Pas di luar Terus aku udah bikin Color swatchnya juga Ada 24 warna Dia juga udah dapet palet Jadi bentuk paletnya itu Kayak gini temen-temen Terus ini udah kayak kotor gitu ya Tapi ini sebenernya Masih bisa dipake lagi kok Jadi lebih awet gitu Lebih hemat Terus bisa dipasang Kesini juga Nah jadi lebih enak Kalo misalnya kalian Ngelukis di luar gitu Terus ada sponsnya juga Buat bersihin kuasnya Dan enaknya lagi Kita tuh juga dapet kuas temen-temen Jadi kalian tinggal puter aja Langsung bisa dipake deh Dan dia ini tipenya Bisa diisi air Kedalam kuasnya Jadi kalian gak perlu Repot-repot bawa air Tinggal masukin aja Air ke dalam situnya Jadi aku cukup suka sih Sama Sakura Koi Watercolor ini Ada yang lebih kecil kok Dia ada yang isi 12 warna Harganya juga lebih murah Dari yang ini Nah selanjutnya Ada pensil warna neon gitu Dari Sneagle Jarang banget gak sih Warna pensil warna yang neon gini Ini tuh aku dikasih Satu setnya Jadi aku gak tau harganya berapa Selanjutnya ada Spidol kesukaan aku Ini mereknya itu Touch 5 Waktu itu masih jarang banget Dijual di Shopee Jadi dulu aku belinya dari website Cina Aku beli sekitar 150 ribuan Jadi kalau yang ini tuh warna skin tone Warna-warna kulit gitu Ini aku beli 150an Tapi udah dapet 12 warna Nah selanjutnya Ini ada yang satu setnya Itu isi 40 Touch 5 juga Tapi yang warna-warna lain Warnanya lebih banyak Ini aku beli Di website Cina juga Sekitar 350an Kalau gak salah deh Jadi dia tuh Atas bawah itu beda Jadi waktu itu Aku belinya udah dapet Tasnya gini Terus udah dapet Stiker Dua pensil Sama satu pulpen Kalau di Shopee sih Sekarang udah banyak Terus ini aku gantungin Gambar aku juga Ini aku gambar Pake Touch 5 Terus ini ada tulisan V Virakuma gitu maksudnya Nah selanjutnya Ada Lampox Ini keliatan gak sih Tulisannya Lampox Tuh Tapi ini udah aku cat Aku cat pake akrilik Jadi ini aku cat Karena waktu itu Waktu aku ngecat Case aku Ini aku pernah bikin Videonya juga Kalian bisa langsung Cek aja nanti videonya Jadi waktu itu kebanyakan Makanya aku cat juga Lampox-nya Nah kalau kalian lihat Yang case HP itu Lebih glossy Karena udah aku tambahin Furnace Nah temen-temen Terus yang terakhir Ada Watercolor Polaroid Hasil bikinan aku Ini member BTS 7 member BTS Jadi ini tuh aku jual Aku ngejualnya itu Dalam bentuk art print Jadi ini udah aku scan Terus aku cetak Ke watercolor paper Jadi bentuknya itu Masih bertekstur gitu Ini aku jual di Shopee ya Jadi nanti kalian bisa Langsung cek aja Shopee aku Nah temen-temen Jadi itu semua Art supplies punya aku Beberapa harganya Juga udah aku kasih tau Jadi biar kalau misalnya Kalian kepengen beli Kalian udah tau Harganya itu berapa Buat kalian yang suka Ngegambar Kalian gak harus Punya ini semua dulu kok Jadi kalian bisa Mulai dulu aja Dari pensil Karena aku juga Ngoleksinya itu Gak langsung semuanya Kebeli Aku belinya juga Satu-satu Mulai nabung Dikit-dikit gitu Jadi buat kalian yang Mau ngoleksi Art supplies Semangat Terus aku saranin Belinya pas lagi promo Oke temen-temen Kayaknya segitu dulu aja Video dari aku Jangan lupa like Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Terus jangan lupa subscribe juga Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax